Hai adik-adik, halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Albert dan Kak Diki di Binaiman Anak Santo Laurentius, Bandung. Nah Kak Diki, apa kabarnya nih minggu pagi ini? Kalau kabar Kakak luar biasa, kalau Kak Albert gimana Kak? Kak Albert juga di minggu pagi yang cerah ini luar biasa. Adik-adik, apa kabarnya? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan luar biasa juga. Nah Kak Diki, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau apa dulu nih? Kita mau nyanyi dulu yang berjudul Tuhan Allah di Tengah Kita. Nah, kalau Tuhan Allah ada di tengah kita, maka kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Nah, ayo adik-adik, kalau gitu mari kita nyanyiin lagunya. Adik-adik ikuti di rumah ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan kirangkan dengan sungkan cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Besar-besar, besar-besar. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, yuk, mari kita beri sikap berdoa. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus, amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkatmu yang kau berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu. Bukalah telinga kami, supaya dapat mendengarkan firmanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus, amin, amin, amin. Nah, Kak Diki, sekarang gimana kalau kita ajak adik-adik menyanyi lagi satu buah lagu? Supaya lebih semangat ya, Kak ya. Ya, lagu apa kali ini, Kak Diki? Judulnya adalah Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kutah ingat, kutah-kutah Tetap ku ikut, walau sendiri 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 Kutah-kutah Nah, setelah menyanyikan lagu tadi Kakak jadi keringat tentang keputusan Simon Petrus untuk mengikuti Yesus Simon Petrus itu, Kak, dia seorang nelayan Cuman dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia Nah, adik-adik, mari yuk kita dengerin firman Tuhan berikut ini Hai adik-adik, kita baca kitab sucinya Dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 Tentang penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Layan-layannya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebatkanlah jalanku untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras Tapi kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyang Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tembelam Ketika Simon Bertolak melihat hal itu Ia pun tersungguh di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Sebab dia dan semua orang Yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yakobus dan Yoharis Anak-anak Sibelius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Dan sesudah mereka menghelah perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Halo adik-adik Lihat nih Tante Tina lagi apa Ya Tante Tina lagi mancing Disini berisik ya Kita pindah aja oke Disini lebih kedengeran ya adik-adik ya Disana tadi berisik Tante Tina udah Hmm Lebih dari satu jam Memancing ikan Tapi Tidak 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 ada satupun ikan yang Tante Tina dapatkan Umpannya Sampai sudah larut di air Tapi ikannya Tidak dapat Ah kecewa sekali Tante Tina bisa bayangkan Dan Pasti Simon dan teman-temannya Jakobus dan Siapa Yohanes Pasti kecewa juga Dicerita kitab cuci hari ini Diceritakan Mereka sudah semalaman Kerja keras Mencari ikan di danau Tapi Tidak dapat Ikan Ya Mereka tidak berhasil Tante Tina yang cuma duduk Aja menunggu Sudah kecewa Apalagi mereka Yang kerja keras Semalaman Mereka Buang Jalan Menunggu Tidak ada ikannya Ya Lalu mereka Menunggu lagi Buang jalan lagi Menunggu lagi Tarik lagi Tidak ada Begitu terus semalaman Tidak dapat ikan Seekor pun Ya Waktu mereka kembali ke pantai Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Meminta Simon Ayo Kembali ke tengah Ketempat yang lebih dalam Jalan lagi ikan Simon terus berpikir Hmm Ini semalaman saja sudah tidak menemukan Pasti tidak dapat lagi Tapi Untungnya Simon Taat Simon Simon Mengikuti Kata-kata Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus yang Menyuruh Baiklah Mari kita berangkat Kata Simon Untung kan Mereka mendapatkan ikan yang Banyak sekali Sampai Dua perahu Dan dua-duanya Hampir Tenggelam 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 Eh jangan dekat-dekat saya Saya orang berdosa Kata Simon Tenggelam Tenggelam Jangan takut Mulai sekarang Engkau akan menjadi Penjala Manusia Wow Penjala manusia Lalu Petrus sudah tiba di pantai Meninggalkan perahunya dan segalanya Dan pergi mengikuti Tuhan Yesus Nah pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini Pertama Tuhan Yesus melakukan lagi mujizat Nah kita lihat kalau kita bersama Tuhan Yesus Hal-hal yang besar mujizat dapat terjadi Kedua kita lihat kita belajar dari Simon Bahwa Simon itu taat ketika Tuhan Yesus bilang Ayo kita ke tempat yang lebih dalam Simon Petrus taat Nah adik-adik juga harus belajar taat seperti Simon Hmm gimana caranya? Ya adik-adik ketika adik-adik diciptaan Allah menitipkan adik-adik kepada ayah ibu Mama bapak kalian Nah artinya kalau adik-adik mentaati Nasihat kata-kata dari mama dan papa Artinya adik-adik juga belajar taat kepada Tuhan Yesus Kepada Allah Nah jadi dan hal-hal yang kecil yang dikatakan oleh mama dan papa Seperti misalnya Ayo sikat gigi Ayo mandi Ya itu adalah hal-hal yang dapat kalian pelajari untuk taat Yang ketiga kita belajar pada hari ini Bahwa Tuhan Yesus sudah menetapkan dan mengajak Simon Untuk menjadi penjala manusia Apa itu penjala manusia? Nah artinya begini Tuhan Yesus itu memerlukan teman-teman Pengikut-pengikut Murid-murid yang setia Yang percaya kepada Tuhan Yesus Untuk membantu Tuhan Yesus Memperkenalkan keselamatan yang dari Allah Nah Tuhan Yesus juga ingin kita Membantu Tuhan Yesus Bekerja bersama Tuhan Yesus Mengabarkan Menceritakan Keselamatan Dan mengenal Tuhan Yesus Ya itu artinya Kita menjadi penjala manusia Ya adik-adik mau? Adik-adik juga bisa kalau mau ya Dan karena kita murid Tuhan Yesus Itu yang akan kita lakukan Setuju? Ya caranya Dari hal-hal yang kecil Misalnya kita Bersenyum kepada semua orang Ya kita ramah Kita baik Nanti orang akan melihat Kok dia baik ya? Nah Mereka akan melihat bahwa kita baik Karena ada Tuhan Yesus di dalam diri kita Ya Nah Hal yang lain yang kita pelajari hari ini adalah Simon Petrus Ketika diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia Simon Petrus Meninggalkan segalanya Dan Mengikut Tuhan Yesus Ya Makanya tadi di depan kita belajar lagu Mengikut Yesus Keputusan Keputusan Ya Nah Jadi kalau kita Mau mengikut Tuhan Yesus Kita harus berani Meninggalkan Apa? Ya Nomor satu Kita meninggalkan Kebiasaan Kebiasaan Kita yang Tidak baik Misalnya Malas Nah Itu harus ditinggalkan ya Kalau kita mengikut Yesus Kita harus Rajin Nah Adik-adik Sekian dulu hari ini dari Tante Tina ya Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati Selamat pagi adik-adik Saatnya kita Membuat aktivitas Yuk kita siapkan Bahan-bahannya Satu lembar Kertas HVS Lalu kita siapkan pensil warna Kunting Tali sekitar 20 cm Sepidol hitam Dan 2 buah Stik es krim Juga jaring Kalau adik-adik Tidak punya Mejaring di rumah Bisa diganti oleh plastik ya Atau Oleh kertas Juga bisa Lalu siapkan juga Solasi Kita mulai Langkah yang pertama adalah Kita menggambar dahulu Kita singkirkan dulu Yang lainnya ya Adik-adik ya Kita akan menggambar Apa yang akan kita gambar Di cerita Yang disampaikan tadi Yesus Mengajak adik-adik Untuk menjala manusia Nah Adik-adik mulai menjala siapa ya Kalau kakak Akan menjala Teman Teman kakak Adik-adik juga bisa loh Menjala teman-teman Caranya dengan bagaimana Dengan berbuat baik Sering menolong Memberi contoh Perbuatan-perbuatan yang baik Sehingga Teman-teman adik-adik Menjadi Ingin sama Seperti adik-adik Ingin mengenal Tuhan Yesus Secara lebih dekat Nah Dengan adik-adik Mengajak Teman-teman Atau siapapun Untuk mengenal Tuhan Yesus Lebih dekat Maka artinya Adik-adik Sudah menjala Teman-teman Kakak akan Menggambar Tiga ya Menggambar Tiga Teman kakak Dan juga Dua ikan Nah Setelah gambarnya Selesai Langsung kita Warnai ya Semuanya Berikut Dua ikannya Lalu Kita gunting Setelah selesai Nah Gambarnya Sudah selesai Kakak gunting Seperti ini Kemudian Kita ambil Jaringnya Dan kita tempelkan Satu stick Es krim Di bagian bawahnya Menggunakan Solasi Kita kerjakan ya Adik-adik ya Kita rekatkan Sampai kuat Seperti ini Adik-adik ya Sudah menempel Bagian bawahnya Nah Kakak Akan menjaring Akan menjala Teman-teman Untuk mengenal Tuhan Yesus Lebih Dekat Ada tiga teman Kakak Yang akan Kakak jala Dimasukkan Kedalam jaring Milik kakak Adik-adik Bebas ya Akan memasukkan Berapa gambar Setelah masuk Tiga gambar Seperti ini Kita tutup Bagian atasnya Dengan satu stick Es krim kembali Seperti ini Adik-adik Lalu kita tempelkan Gambar ikan Yang tadi dibuat Apa ya Yang belum Oh Talinya belum Talinya kita pasang Seperti ini Adik-adik ya Kita balik dahulu Nah Selesai sudah Tiga terakhir Kalian Tuliskan Ayat Apawan Di minggu ini Yaitu Lukas 5 Ayat 10 B Dihafalkan ya Adik-adik Nah Selesai Jaring punya kakak Kakak akan Menjala Teman-teman Untuk menjadi Lebih kenal Dengan Yesus Lebih dekat lagi Adik-adik Selamat mengerjakan Selamat beraktivitas Selamat hari minggu Sampai jumpa Minggu depan Nah Sekarang Waktunya Tantangan minggu ini Selama bulan September ini Bulan Adalah Bulan Kitab Suci Nasional Ya Jadi tantangannya Akan berkaitan Dengan Tentang Kitab Suci Ya Nah Adik-adik tahu kan Ini adalah Alkitab kita Ya Alkitab kita Terdiri dari Perjanjian lama Lalu De Toro Kanonica Dan Perjanjian Baru Di minggu-minggu yang lalu Adik-adik Sudah mendapatkan Tantangan Untuk Menyanyikan Dan menghafalkan Nama-nama kitab Di Perjanjian Baru Ya Nah Empat kitab pertama Di perjanjian baru Itu apa saja Matius Markus Lukas Johannes Ya Kalian sudah ingat Sekarang Tantangan yang minggu ini Kita akan Mengingat-ingat Menghafalkan Lima kitab pertama Di perjanjian Lama Ya Lima kitab pertama Di perjanjian lama Itu apa saja Satu Kitab Kejadian Kedua Kitab Keluaran Ketiga Kitab Imamat Keempat Kitab Bilangan Kelima Kita akan Mempelajarinya Dengan cara yang lebih mudah Kalau kita Nyanyikan Adik-adik Tahu lagu Balonku? Tahu ya Pasti ya Nah Kita akan memakai lagu Balonku Untuk membantu kita Mengingat Menghafalkan Nama-nama Kitab Pertama Yang ada Di perjanjian lama Lima kitab pertama Di perjanjian lama Itu Disebut Kitab Taurat Ya Kitab apa? Ya Kitab Taurat Nah Kata-kata lagunya Begini Kitab Taurat Ada Lima Rupa-rupa Namanya Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Dan Ulangan Itulah Kitab Taurat Di perjanjian Lama Kitab Taurat Ada Lima Di perjanjian Perjanjian Lama Bisa ya? Nah Kalian Hafalkan Lalu Nyanyikan Minta mama Atau papa Merekam Kalian sedang Menyanyikan lagu tersebut Dan kirim Ke kakak-kakak Ya Dan ini adalah Tantangan Minggu Ini Nah Sukses ya adik-adik Ditunggu videonya Oke adik-adik Setelah tadi kita sudah Mendengarkan firman Tuhan Dan mengikuti aktivitas Sekarang kita mau ngapain nih kak? Nah sekarang Kita Sebelum kita menutup Kegiatan kita hari ini Ada baiknya kita Berdoa Oke adik-adik Kita persiapkan Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam Roh Kudus Amin 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 Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami sudah mengikuti Kegiatan Binaiman Anak Santo Lorencius Bandung Ya Tuhan Ajarkan kami Agar selalu setia mengikutimu Dan selalu taat kepadamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam Roh Kudus Amin 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 Oke adik-adik Sampai jumpa lagi Minggu depan Terima kasih Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati